nah ini kita tutup aja nih ya kita lanjut di Quris nih Quris cuy dahulu kalah dia tuh gratis bro nah setauku juga mas pembayaran nasional dia bisa diterima dimana-mana kayak penyatuan dari segala bank semua bank disatuin jadi Quris ini loh jadi semua bisa bisa nembak ke Quris ini bisa semua dari bank lintas bank sebagai bank saya tuh pakai Quris bisa gitu tetapi nih kalau nggak tahu nih ketika cek Quris nih kayak aku pernah di tiktok ada nggak ya nih skema transaksi dan biaya statement Quris cash lebih murah ah serius nih cash lebih murah tunai lebih murah bos internetku kayak gini bos coba waduh kuyang muter-muter terus kita kasih tahu ini Quris tuh muter bro kita bayar nih transaksi kita ngomong ke nggak tahu ini kena PPN atau PPH juga atau nggak tahu ya buat transaksi nih pokoknya kita beli ada biaya transaksinya lalu ketika kita mau tarik nih ke bank lokal nih kan di Quris itu nggak langsung jadi tunai bro setauku ya kalau salah tolong di koreksi kalau misalkan ada update dia langsung baru masuk dulu misalkan kalian punya bank lokal A dari Quris dari transaksi ini oleh transaksi orang beli masuk ke Quris kris kena biaya nih seribu kalau nggak salah baru masuk ke Quris nya dari Quris nanti ke transfer ke bank A buat kita tarik ke ATM itu kan itu ada biayanya lagi bro skema biayanya itu tergantung kalau nggak salah itu ada minimum 50.000 atau berapa ribu itu biayanya sekian kalau diatasnya itu biayanya sekian gitu cuy serius ya ada biaya lagi Bos itu mana biayanya bah bukan pernah ini nih bernyata persenan bro bukan fix misalkan biaya Hai tarik 50 juta 10.000 nah ini enggak nih biaya yang kalian tergantung makin banyak makin gede biaya yang lu tarik makin gede juga potongan ya Bos tuh bayangin aja nih pembayaran kenakan nih biaya nih gini kan baca sendiri di Quris di interaktif ini aku pakai ini matanya kirisnya tuh nggak tahu ada kiris yang lain apa enggak setoknya kurus cuman ini kiris online ini yang bisa dipakai semuanya nih skema biaya transaksi tiap transaksi Quris tuh tuh merchan UMKM oleh bank sesuai standar terhadap oleh Bank Indonesia oleh BI yang menetapkan bro mendingan pakai uang cash nggak usah pakai begini-beginian semua dapat makanan masalahnya cuy mereka butuh makan butuh makan lagi beneran tuh transaksi nilai 100.000 kali 7% jadi per transaksi 700 uang komersi yang didapatkan adalah 99.300 tuh contoh transaksinya begitu kita jualan makanan nih mungkin ya ini ini berbagi ku menurutku cara ngeliatku nih pandangan nih kayakku juga pernah transaksi aku lupa aku udah cuma transaksi ini bro udah aku tes sama kota kuda nggak rasanya cuma tadi ada di SNBC ada gini ada gua ada akhirnya ada terdaftar aku bro aku nggak jadi pakai Aduh ini itu kalau kita bayar orang bayar 100.000 yang terdapatnya cuman 99.300 700 ya buat mereka nih nih biaya pendidikan nol eno koma dikeman nol kayaknya jadi segini nih SPBU tuh pakai Quris jadi segini Hai intinya ada biayanya lah ini ada skema buat transaksinya ya nah skema style setelmen ini buat penarikan tuh jika saldo lebih dari 25.000 nih saat ketan berlaku nih piadmin 2.000 persetelmen sampai dengan 49.000 dikurang dari 50.000 49.999 Bank BCA beri mandiri nih piadmin 3.000 persetelmen terasih dimulai dari 50.000 jatuh 50.000 ada 3.000 rupiah tuh ilustrasi transaksi nya tuh nggak ngerti lah puyeng kan penggalannya banyak bro masalahnya bro penggal sana-penggal sini potong sana potong sini makin banyak potongannya nih potongan dari transaksi ini potong di WD potong lagi masuk ke bank nggak ada ya potongan dua nih udah potong-potong aja udah kalau sekarang belanja-belanja ya mendingan pakai uang cash aja nih Pak lima ribu lima ribu aja kembalian 2.100 rupiah udah buat pedagang aja misalkan nggak ada gitu atau buat kita jadi kasih diskon ya udah enggak apa-apa misi harganya seribu 15.200 jadi 15.000 aja 20.000 nggak usah misalkan gitu kan tapi pedagang kan nggak seperti itu eh jadi banyak bro tuh satu QR code untuk semua payment kan ini penyatuan segini banyak bro ini apa ini kayak gini semua ada makan semua minta makan minta jatah jadinya puyeng aku dulunya pikir kekir situ nasional ya nggak ada fee-nya lah memang nggak ada fee-nya dulu maksudnya emang free itu kan cuma dibiayai pikirku pemerintah satu punya akses ya buat pembayar nasional kan ini kan eh nasional nggak tahu ini ini punya siapa sekarang aku nggak ngerti aku sekarang pikirku gitu pikirku ini pikirku aku yang salah tangkap aja itu kali ya tapi aja baik ternyata seperti ini Hai buah apa ini alright reverse apa reverse inter-interactive website a register that mark of PT Interactive Financial Technology Infinite and are another country Wow Hai bisa lintas negara ini Hai untuk dukungan terakhirnya untuk mendukung program kuris Bank Indonesia mendukung Bank Indonesia dalam pengalahan cashless society bayar uang digital uang digital itu harusnya akan lebih murah sama kayak uang cash ya tapi kenyataannya masih ada biaya-biaya penggalanya main uang cash lah enggak usah pakai digital-digital lainnya dikasih ini ada enggak ada orang nungguin sebelahnya elo transaksi sini bayar ke gua pajaknya belum ya kalau ikan pakai kuris nih kalau yang kena PPN eh jasa jasa misalkan eh potong rambut atau permak lepis itu yang ada udah punya punya apa harus bayar store pascak dan apa sih namanya gitu punya apa MIP apa ya gitulah pakai kuris misalkan gitu ya Hai kenapa PH tuh kenapa PN pusing ini skema macam apa transaksi begini nih udah semper awet mukanya bro udah gitu aja lah unek-uneknya ya apalagi yang mau dibahas enggak ada kayaknya upload dulu lah ini kayaknya juga lagi beler bro thank you